Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Konten kali ini adalah merupakan momen bersejarah bagi warga Kutai di kota Montang Karena sedang berlangsung pemilihan pengurus baru untuk pembaga adat Kutai Sebuah organisasi lokal yang khusus dibentuk untuk menjaga dan melestarikan Nilai-nilai budaya Kutai agar tetap terjaga kelestariannya guys Alhamdulillah berkat arahan Bapak Wali Kota Montang Warga Kutai sudah menunjukkan sikap beradatnya guys Dalam pemilihan tersebut sehingga tidak ada konflik dalam musawarah tersebut Semua berjalan lancar dengan musawarah mempakat Dan sepakat menunjuk ketua lembaga adat baru untuk masa bakti 2021 hingga 2026 Yuk simak guys videonya Pergantian pengurus pada lembaga adat ini sangatlah penting Karena tugas utamanya adalah Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal Agar tetap terjaga kelestariannya Sebagai mana setiap tahun selalu diadakan Pesta Budaya di Kampung Adat ini Hari ini kita mustikan Bahwa kita ada sebuah tanpa besar Yang memperlutaskan tentang kebersamaan rasa kekeluargaan yang tak ternilai Saya atas nama Wali Kota dan juga temengku-mengku Kerajaan Menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada setiap sekalian Sebagaimana amanah kita dari Sultan Kutai Kertanagara kepada saya Bahwa musyawarah ini tersenakan secara bufakat Dan saya bacakan keputusan bersama Alhamdulillah terpilih menjadi ketua untuk periode 2021-2026 Adalah Saudara Darum Ali Bidang organisasi Yaitu Saudara Abdul Malik Silahkan beri Wakil kata dua Bidang pengembangan ekonomi Dan UKM Adalah Saudara Yuhadi Wakil ketua Bidang seni dan budaya Adalah Saudara Burhan Sekretaris umum Adalah Saudara Abdul Majid Bendahara Saudari Yuli Hamid Pimpinan Majelis dan seluruh para peserta Nanti pengurusi ini akan menengkapi pengurus-pengurus yang lain Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan organisasi Dewan Kertanagara kita Bawa ini akan menangkapi pengurus-pengurus yang lain Kutai Utak-Untar. Antidealusasi ini saya akan membentuk namanya Majelis Kutai Utak-Untar. Majelis Pakar ini akan dimulih oleh orang-orang yang terdiri dari berbagai rata pelagam. Potensi-potensi orang Kutai yang ada di perintahan, potensi-potensi orang Kutai yang ada di perusahaan, akan menjadi salah satu persatuan di Dewa Pakar di Majelis Kutai Utak-Untar. Dan saya nanti yang sendiri akan menjadi Ketua Dewa Pakar dan Pertimbangan untuk membantu kekurusan di mana ada. Sebagai bentuk rasa kebahagiaan saya dan sebagai bentuk rasa kebahagiaan saya. Insya Allah ke depan mari kita bergantung dengan tangan, berat sama dipikul, dan ringan sama dipikir. Sekiranya demikian, terima kasih. Sekali lagi, salam semua. melalui usaha besar ini akan menjadi membantu sejarah bagi kita semua. Dan di kemudian hari, pemerintah kutai-peminta akan melakukan seminar tentang pembangunan rumah Kesultanan Kutai di Kutai ini, maka penyelenggarannya dengan dewan adat, dengan lembaga adat bersama pemerintah. Begitu pun, saya berharap nanti pada saat perayaan Eroblas Penua, kita akan menyelesaikan dengan masa pandemi ini dan kita akan buat meriah pesta dan peran. Sebagai Insya Allah, saya akan mengkaji semudah di hari-hari apakah nanti Selasa atau Jumat, saya akan membuat keputusan memakai baju adat Kutai. Sekiranya itu, terima kasih kepada lembaga adat, dewan adat, majlis, usyawara, dan keluarga besar kutai-kutai yang ada di petang-kutai ini yang telah melaksanakan acara usyawara besar adat kutai di petang-kutai tahun yang besar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. wabarakatuh ini yang masih ada di depan. Yang saya hormati Bapak-tabak masyarakat adat Kutai Wonegin, saya menyampaikan dasar pijakan kita selama ini itu ada tiga. Pertama adalah adat ADRT lembaga adat Kutai Kota Bontak. Di dalam ADRT itu Bapak Abid ketahui bahwa nilai-nilai budaya Kutai agar tetap terjagat terjagat keweskariannya. Itu tugas utama kita. kemudian SK Sultan Kutai yang kemudian 2016 itu di dalamnya pun isinya adalah menunjukkan untuk mempertahankan menggali dan menumbangkan nilai-nilai budaya Kutai agar tetap terjaga keweskariannya di Kota Bontak ini. Dan dasar umumnya ketiga itu adalah Permendagri nomor 18 tahun 2018 yang mengatur tentang tugas dan fungsi kita lagi sebagai perempaga adat termasuk hubungan kemitraan kita dengan pemerintah yang membedakan kita dengan KLSN. Mengimbangkan seni budaya disini kepada warga kita semuanya nanti kami akan menyusul struktur organisasi kebawah kelengkapan organisasi apa saja yang dibawah bidang-bidang tadi disitulah Bapak yang sukanya bisa memberikan masukan kepada wakil kedua bidang ini apakah yang perlu kita masukkan oke oke guys itu tadi proses pergantian pengurus lembaga adat dari yang lama ke yang baru terima kasih menyimak video saya sampai ketemu dengan video yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada ungu Cies! Iya! Iya! Cies! Cies! Gaya-gaya, boleh-boleh Gaya-gaya Gaya-gaya Lupa Panang-panang! Cies! Hanya-hanya Aku dalam hatiku Inilah Kali kekuatanmu Lupa dan Lupa Di dalam dunia Cies! 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 Cies!